Tak hanya itu, tim PPS Kejati Jambi turut meninjau pembangunan instalasi pengolahan air PDAM jaringan Auduri. Monitoring pelaksanaan pembangunan intake berkapasitas 600 liter per detik ini dilakukan guna memastikan sejauh mana pelaksanaan pengerjaan serta mengantisipasi terjadinya kerugian negara. Tak hanya pembangunan RSUD Abdurrahman Sayuti, Tim Pengaman Pembangunan Strategis atau PPS Kejati Jambi Senin Siang juga meninjau proyek pembangunan instalasi pengolahan air minum PDAM. Tinjauan ini guna mengawasi pembangunan instalasi pengolahan air PDAM yang berada di jalan lintas Auduri serta mengatasi berbagai hambatan, kendala, ataupun penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ataupun menguragi performa kinerja. Pagi tadi, Tim Kejaksaan Tinggi Jambi telah melakukan monitoring terhadap pekerjaan proyek strategis Kota Jambi. Antara lain, pemasangan pipa air pada PDAM cerita maya. Hasilnya banyak sekali barang yang sudah didatangkan oleh kontrak terpelaksana dan tinggal dilakukan pemasangan di sepanjang jalur pipa yang terjadi di jalan lantai. Nah, konsekuensinya saat ini karena musim pemucat, kita juga menyarankan supaya pemasangan segera dilaksanakan dan pagi hingga malam mengingat apabila dilaksanakan di siang hari akan sering menimbulkan macet. Pembangunan instalasi pengolahan air bertujuan menambah kapasitas air di jaringan Auduri sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan di beberapa wilayah yang selama ini masih terkendala. Diperkirakan peremajaan serta penambahan jaringan di prediksi akan selesai pada November mendatang. Iqbal Jek TV melaporkan